Intro Dari informasi lain, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Banjar menggelar rakor bersama para calon pedagang Pasar Wadai Ramadan terkait sejumlah aturan yang siap diterapkan. Pasar Wadai Ramadan 1443 Hijriah Kabupaten Banjar melibatkan 20 pedagang di bawah Koordinator Perumda Pasar Bauntung Batua Kabupaten Banjar serta 10 pelaku usaha kecil menengah dan 10 industri kecil menengah di bawah Koordinator Dinas Kooperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pedagang yang bakal mengisi kegiatan Pasar Wadai Ramadan dijelaskan teknis pelaksanaan Pasar Wadai Ramadan yang mengusung konsep berbeda termasuk sistem pembayaran dengan menerapkan non-tunai serta menampilkan pentas kesenian tradisional Banjar sebagai daya tarik tersendiri Di area Pasar Wadai, penghujung nantinya tidak hanya sekedar berbelanja namun bisa bersantai menunggu waktu berbuka Para pedagang pun sudah membuat surat perjanjian untuk aktif perjualan di mana jika tidak aktif selama 2 hari maka hak perjualannya akan dicabut dan diserahkan ke pedagang lain Kita ada punya surat perjanjian yang ditandatangani oleh pedagang yaitu berupa pernyataan pernyataan ikut dan pernyataan dalam hal ini mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan apabila pedagang dalam ini tidak sampai 3 hari, 2 hari saja berturut-turut kita cabut haknya berjualan dan mereka tidak akan kita ikutkan lagi di dalam kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh komunitas wadai di Pasar Jalan Kenanga dan itu akan ditutup total dan akan dibikin format selain sebagai tempat berjualan, Pasar Wadai itu juga diarahkan menjadi sarana publik untuk melakukan aktivitas selama bulan ramai intinya atau prinsipnya semacam destinasi wisata temoral selama bulan ramai Bersamaan dengan rapat koordinasi tersebut dilaksanaan pengundian nomor urut meja dan stand yang akan ditempati para pedagang Ahmad Ramadhani Banjar TV